Oh yang ingin menikmati hangatnya minuman ledang ronti di sini ada ya Oke lanjut itu juga ada jualan angkringan jaman edan jaman edan komplek dijamin kalau masuk sini enggak aja dieten kita api lodaya pamih banget ya temen-temen ya tuh pada mau lihat kereta api lewat aja senang satu kan selamat menikmati 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 teman-teman selamat menikmati 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 wah pada bersantai-santai kemudian ini ada kantor kedaulatan rakyat yang ada di jalan Margotomo oke kita masih lanjut berjalan ke arah selatan di jalan Margotomo malam hari jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua semoga video ini juga bisa menginformasi buat teman-teman semua yang akan berlibur ke Jogja apalagi di waktu dekat ini adalah ada libur lebaran yang pada mau liburan ke Jogja dan mudik semoga ini bermanfaat ya untuk informasi situasi dan kondisi terupdate terkini kurang lebih 4 hari sebelum lebaran tahun 2024 atau 1445 Hijriah oke disini ada Champion Cafe wah ini tempat nongkrong juga di jalan Margotomo kemudian nah ini ada disini banyak sekali toko-toko yang ini ya jadul-jadul lawas-lawas ya masih eksis masih istilahnya berjualan sampai sekarang ya kan seperti ini jadi saya ada cerita tuh saya mau nyari gunting ini loh gunting kecil yang model lipat itu loh model bisa dilipat gunting kecil nah itu sebenarnya kan sekarang udah banyak ya cuman yang asli itu kan yang kayak warnanya tuh hitam-hitam gimana gitu loh nah itu saya nemu di toko weh toko gak tau toko mana nih ya sepanjang jalan Margotomo 1 itu itu masih jual teman-teman dan asli karena bahannya beda banget bahannya tuh bener-bener mungkin dari ini ya dari logam yang memang apa ya baja kali ya jadi beda lah pokoknya bentuknya apa namanya teksturnya juga beda besinya wah luar biasa nah ini ada toko oleh-oleh itu ada bakpia premium potret Jogja nah ini ya makanan khas dari Jogja bakpia jadi sekarang bakpianya tuh modelnya macam-macam teman-teman ada yang isinya kacang kemudian ada yang isinya keju kacang tuh maksudnya kacang hijau ya kemudian ada isinya coklat nah ini ada yang keringan nih angkeringan juga kemudian ada yang isinya apa lagi ya macam-macam pokoknya nah ini angkeringan yang ada di depan gedung Pertamina objek vital wah termasuk objek vital nih gedung Pertamina oke kita masih berjalan di jalan Margutomo sisi sebelah timur jalan kita mengarah ke arah selatan situasi dan kondisinya seperti ini kemudian disini ada angkeringan lagi wah angkeringan jaman edan jaman edan komplek dijamin kalau masuk sini nggak jadi edan tapi malah jadi santai karena sambil menikmati makanan khas dari Jogja dan sambil bersantai menikmati malamnya Jogja itu aman oke kita masih lanjut berjalan ke arah selatan ke arah stasiun Tugu Yogyakarta kita berada di sisi sebelah timur dari jalan Margutomo ya nah sebelah kiri ini juga ada hotel teman-teman ini adalah hotel Grand Jury mungkin jadi referensi juga salah satu hotel yang ada di jalan Margutomo ya hotel Grand Jury oke kemudian ini ada halte trans Jogja yang ada di jalan Margutomo ya satu ini tok ya oke teman-teman kita hampir sampai di ujung paling selatan jalan Margutomo itu di stasiun Tugu Yogyakarta yang pintu timur nah disini juga ada angkeringan juga dan warung makan seafood seafood 99 itu belakang tuh tanahnya luas banget ya itu apa ya pedaung ya tau deh karena ditutup oleh papan oke sekarang saya melipir di pinggir jalan Margutomo persis jadi jalan Margutomo sih sapa seperti jalan Malioboro ya searah hanya boleh dari utara ke selatan oke teman-teman begini situasinya dari jalan Margutomo pada malam hari sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini ya dan juga yang baru menemukan channel ini terima kasih dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe channel The Daily Trip untuk selalu terus mendukung agar channel ini bisa berkembang dan selalu semangat untuk menginformasikan jalan-jalan di Jogja dan sekitarnya ya walaupun mungkin lewat video secara virtual ya oke tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang paling bagus buat teman-teman semua nikmati lewat video The Daily Trip oke kita hampir sampai nih di jalan Margutomo yang paling selatan ya seperti ini situasinya paling selatan di sebelah kanan itu ada stasiun Tugu Yogyakarta itu ya teman-teman ya oke nah itu itu jalan yang dari ini yang dari Bundaran Samsat di Bundaran Samsat Jogja ya itu keluar dari situ mau ke arah masuk Margutomo atau mungkin ke Malioboro seperti ini teman-teman situasinya depan sana ya depan sana ya stasiun Tugu Yogyakarta itu di sana kita mau berjalan sampai ujung sana nah itu ya ada pelangnya kelihatan kali ya kanan masuk stasiun Tugu Yogyakarta kemudian kalau ke kiri itu ke arah Malioboro atau ke arah Kota Baru ya itu lewat sini nah kita hampir sampai di jalan Margutomo paling selatan karena seberang rel ini itu adalah udah masuk di jalan Malioboro ya wah rame banget tuh mungkin teman-teman yang belum nonton ya Malioboro di malam hari itu ada di video Triletrip sebelumnya itu juga termasuknya baru ya kurang lebih sekitar kapan ya kita ngambil ya 10 hari 10 hari menjelang lebaran ya artinya 6 hari yang lalu ya kita ambil oke kita mau nyebrang kita mau coba lihat dulu seberang dari jalan Margutomo ya itu stasiun Tugu Jogja teman-teman nah masuk sana ini yang pintu timur ya pintu timur kemudian nah itu sebelah sana itu adalah penyebrang rel itu jalan Malioboro oke rame banget disini pada nungguin pada mau nonton kereta api lewat ya banyak banget anak kecil-kecil pada nongkrong wah bersantai sambil nunggu kereta lewat nah kereta mau lewat kita mau lihat dulu nih ya kereta lewat ini dari arah kanan atau dari kiri nih oh sepertinya dari arah kanan ya iya wait pindunya ditutup ini anak kecil-kecil tuh ya wah ada senang mau lihat kereta lewat nah di sebelah sana itu itu adalah tempat parkir Abu Bakar Ali ya teman-teman ya tempat parkir Abu Bakar Ali jadi untuk kendaraan roda 2 itu ada di atas kemudian kendaraan roda 4 ada di bawah juga jadi satu sama ini teman-teman parkir bus ya biasanya untuk bus pariwisata parkir disitu karena gak boleh masuk ya ke Malioboro oke ini sambil menunggu kereta api lewat dari arah mana gak tau nih semakin rame aja nih pada mau lihat kereta api lewat asik ya anak kecil-kecil seneng ya nonton kereta api oh ternyata dari arah timur teman-teman ini kalau mau masuk sini biasanya jalannya gak kencang nih pelan-pelan jadi masih nunggu ini bonus ya teman-teman kita tadi jalan dari arah utara ke selatan dari Tugu Jogja ke depan stasiun Tugu Yogyakarta nih kebetulan ada kereta api lewat mau kita lewat temo kita lewat mau kita lihat apakah yang lewat adalah kereta api penumpang atau kereta api barang wah itu lampunya sudah kelihatan ya ya ternyata kereta api penumpang teman-teman kereta apakah ini 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 kereta lodaya kereta api lodaya itu jurusan Solo Balapan Bandung ya jadi ini yang mau ke arah Bandung dari Solo kereta api lodaya pami banget ya teman-teman ya tuh wah udah mau lihat kereta api lewat aja seneng banget habis oke teman-teman mungkin itu video kita kali ini kita tadi berjalan dari arah utara ke selatan dan kita sudah sampai di jalan Margul Tomo yang paling selatan di depan stasiun Tugu Yogyakarta itu di belakang saya itu adalah kalau nyebrang dan itu jalan Valeoporo oke terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe channel like dan share video ini sebanyak-banyaknya dan terima kasih juga yang teman-teman yang baru menemukan channel ini dan langsung menonton video ini sampai habis saya ucapkan terima kasih jangan lupa di subscribe juga oke teman-teman mungkin teman-teman yang belum melihat video terdiri berikutnya eh sebelumnya berikutnya sebelumnya itu mungkin bisa ditonton dulu kita tadi apa namanya jalan-jalan dari utara ke eh dari selatan ke utara dan kita sekarang kembali lagi ke selatan oke terima kasih saya lagi buat teman-teman semua dan ini teman-teman yang mau mudik saya lagi persiapkan kendaraannya dan persiapkan juga fisik yang mengendarai supaya bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan bergembira bersama keluarga dan saudara yang ada di kampung entah itu mau ke Jogja entah itu mau ke kota mana persiapkan pokoknya dan hati-hati di jalan ya kan kita mau merayakan lebaran bersama keluarga itu harus gembira oke teman-teman mungkin cukup sekian dan tetap semangat salam sehat selalu itu dari tripamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao selamat menikmati